Penyeluruhan dana desa terus dilakukan untuk mendorong pembangunan infrastruktur melalui program padat karya di berbagai wilayah, termasuk diantaranya di Kabupaten Agam Sumatera Barat. Sebanyak 82 nagari atau desa di Kabupaten Agam Sumatera Barat mendapat kucuran dana desa dengan rata-rata alokasi 800 juta rupiah. Saat ini penyeluruhan tahap kedua dijadwalkan akan segera cair. Penggunaan dana ditargetkan bisa mencapai 96 persen tahun ini. Sebagian besar digunakan untuk membangun infrastruktur yang menopang perekonomian dengan melibatkan ratusan warga setempat terutama yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Kalau berkaca pada tahun 2017, khusus untuk dana desa, untuk Kabupaten Agam, yang dilaksanakan di 80 dana negara itu capaian realisasi penggunaan itu 92 persen. Dari segi pencairan dari dana APBN itu 100 persen. Nah itu jadi kita berkaca 2017, 92 persen dan target kita di 2018 ini mencapai 96 persen.